Nah jadi pada soal ini diketahui sebuah gaya dorong sebesar 900 Newton atau dilambangkan dengan F itu diberikan pada sebuah balok yang bermasa 120 kg atau kita lambangkan dengan M kecil nah dimana gaya tersebut diberikan pada keadaan yang diam dan terletak pada lantai datar yang licin nah pertanyaannya adalah percepatan atau kita lambangkan dengan A kecil oleh baloknya dimana untuk menghitung percepatan tersebut langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan data yang diketahui pada persamaan kemudian menentukan percepatan dari baloknya nah sehingga persamaannya itu adalah A sama dengan F per M dimana F nya itu sama dengan 900 Newton dibagi dengan masanya yakni 120 kg nah dimana Newton ini sama dengan yakni kg meter sekon negatif 2 nah kita bagi lagi dengan 120 kg nah didapatkan hasilnya adalah jadi kg ini bisa kita coret dengan yang bawahnya satuannya nah sehingga didapatkan itu hasilnya 900 dibagi 120 itu adalah 7,5 satuannya menjadi meter per sekon kuadrat nah jadi jawaban akhir yang tepat adalah berdasarkan pilingan ganda itu D